Hai karya saya sering berhubungan dengan mencipta pengalaman jadi karyaku tidak terlalu penting atau berhubungan dengan objek tetapi lebih berhubungan bagaimana karya itu bisa berkomunikasi sesuatu kepada publik yang menghadapi karyaku jadi pada waktu pandemi ini saya di rumah saja saya banyak bikin drawing banyak bikin lukisan tetapi saya berpikir terus bagaimana aku bisa menciptakan karya dimana orang dapat pengalaman dimana orang betul-betul secara fisik bisa bergabung dalam karyanya dan bisa menciptakan sesuatu yang berharga apa yang terjadi daripada kita lama di rumah selama berapa bulan ini saya merasa bahwa yang penting kalau aku lihat kembali bahwa kita kurang menciptakan momentum atau kurang menciptakan waktu dimana satu hari bisa mengalami sesuatu yang berbeda dengan hari yang lain jadi pengalaman itu selalu menurutku berhubungan dengan fisik karena pengalaman yang mungkin lewat lewat internet atau lewat social media ya kita berhubungan tetapi karena begitu banyak berhubungan di internet terus itu menjadi blur aku sekarang udah nggak bisa ingat berapa hari yang lalu aku menghubungi siapa lewat Instagram atau bagaimana tapi aku bisa ingat saya bicara sama siapa siapa yang pernah datang ke kebunku untuk ngobrol sebentar gitu Nah aku pikir ini yang penting lagi bagaimana aku bisa coba lewat karyaku bikin hubungan yang dengan momentum itu dengan waktu jadi supaya tidak setiap hari yang sama saya coba menulis beberapa aksi yang kalian bisa kerjakan yang berhubungan terutama dengan warna karena saya merasa pengalaman fisik itu juga berhubungan dengan bagaimana kita mengalami sesuatu dan kalau menghadapi warna itu menurutku sesuatu yang langsung berhubungan dengan emosi ekspresi dan mungkin juga healing atau mensembuhkan nomor satu cari kain atau tali ikat dua tanganmu dan mencari langit biru melihat ke langit biru ya mungkin sekitar 10 menit atau kalau bisa menunggu sampai ada burung lewat nomor dua mencari sesuatu yang merah bacu atau shawl atau taplak atau apa terus taruh warna merah itu di atas meja ambil satu jeruk jeruk nipis dan potong jeruk nipis di belah dua aja taruh di tengah yang merah duduk dekat dan memperhatikan kontras warna dan harum seserah mau berapa lama tapi minimal berapa menit lah nomor tiga ambil satu batang kunyit kupas saja dan dipotong dan coba dioles di dua tangan sampai semua jadi kuning melihat ke tanganmu dan menikmati warnanya mungkin selama 10 menit dan barangkali akan lebih lama harus dilihat karena agak susah untuk dicuci nah saya mikir itu bau atau wangi itu sesuatu yang salah satu apa ya indera yang kita lupa selama kita online gitu karena kita hanya melihat dan mendengar tapi bau wangi itu sangat penting ini beberapa drawing yang saya bikin pada waktu pandemi judulnya tubuh berdunia ya bagaimana kita sekarang merasa lepas dari badan atau melepas dari tubuh dan saya menciptakan salah satu dress yang tidak lagi sesuai dengan proporsi manusia atau seperti orang berdiri dan punya dua tangan tetapi dressnya itu menjadi atau baju itu menjadi horizontal oke ini saja kontribusiku selamat menikmati selamat menikmati